Jumpa lagi di video ini, ini adalah Samsung Galaxy Tab A9 Tablet kelas 2 jutaan terbaru dari Samsung yang lucu Bisa diperlakukan seperti smartphone, nanti kita bahas kenapa ya Dan yang versi Wi-Fi nya saja 2,29 juta Yang versi 4G 2,79 juta Jadi sangat terjangkau ya Dan di sini kita menemukan ada beberapa kemampuan langka yang jarang kita temui di kelas harga ini Terutama untuk di tablet, pertama SOC Helio G99 Lalu dia punya konektivitas 4G, terutama untuk versi yang kita uji ini ya Dan dia bisa multitasking banyak aplikasi sekaligus Dia dapat 3 kali Android update dan 4 tahun security update Dia punya Samsung Knox Dan menariknya, dia bisa dipakai nelfon seperti layaknya sebuah telepon biasa Kemudian dia juga hidup di dalam ekosistem Samsung Yang membuatnya jadi lebih mudah untuk berinteraksi Ya, melihat kemampuannya Mungkin bisa dibilang ini tablet Android yang susah dicari lawannya untuk kelas 2 jutaan Tapi tentunya, ada bagian yang kalian tetap pelajari dulu Apakah tablet yang satu ini memang sudah pas untuk kebutuhan kalian atau belum? Ya, Samsung Galaxy Tab A9 Series Ini hadir dengan 2 model sebetulnya ya Ada Tab A9 dan ada Tab A9 Plus Dan yang kita bahas di video kali ini adalah yang Tab A9 Ini adalah versi yang layarnya kecil Jadi bodinya kecil Jadi mudah dibawa kemana-mana Tadinya, kami mengira bahwa si Tab A9 ini adalah penerusnya Tab A8 Tapi ternyata bukan Menurut Samsung, Tab A9 ini adalah penerusnya Tab A7 Lite Kemudian, kalau penerusnya Tab A8 itu adalah yang Tab A9 Plus Nah, baik Tab A7 Lite maupun Tab A8 Itu sudah kita ada review juga loh sebetulnya Sudah pernah nonton belum? Kalau belum, kayaknya kelewatan Mungkin karena belum subscribe Yuk, di-subscribe dulu dan nyalain loncengnya Supaya tidak ketinggalan ya Oke, kita lanjut lagi Untuk Tablet kelas A Ini memang ditujukan untuk kalian yang mencari Tablet Android Cluster jangkau Dan mungkin juga butuh yang ada selular 4G nya Tapi kalau kalian ingin lebih hemat dan tidak butuh yang ada konektivitas 4G Ada juga yang versi WiFi nya Bedanya hanya di konektivitas saja Untuk spesifikasi sisanya itu kurang lebih sama Nah, kita lihat dulu isi box nya ya Pertama-tama kita lihat ada unit nya Kemudian ada kabel USB-C di sini Ada SIM ejector dan ada dokumen Simple banget ya Seperti smartphone atau tablet Samsung lainnya Sayangnya di sini tidak ada charger nya Ya, memang sih yang ikutan pembelian tanggal 25 Oktober sampai 5 November 2023 Itu dapat gratis charger Sayangnya kita belum tahu apakah akan ada promo bundling charger lagi setelah itu atau tidak Jadi benar-benar di perhatikan saja tawarannya ya Siapa tahu Samsung akan memperlakukan bundling charger lagi atau bahkan ada tokoh-tokoh yang membanding charger Siapa tahu ya Tapi dengan default tidak ada charger nya Nah, untuk dari segi desain dia cukup sederhana Tidak ada yang aneh-aneh, back cover nya polos warna hitam seperti ini Nah, bagian frame dan back cover nya ini jadi satu kesatuan ya Untuk warnanya untuk yang satu ini hanya grafite atau hitam Dimensi 124,7 x 211 x 8 mm Jadi tidak terlalu tebal-tebal amat juga Untuk bobot nya ada di 332 gram untuk yang WiFi dan 333 gram untuk versi LTE Nah, untuk setelah tabel dimensi nya ini terhitung compact dan masih nyaman sekali genggam dengan satu tangan seperti dari tadi saya pegang Nah, dilihat dari posisi kamera selfie nya Orientasi penggunaan tablet ini memang lebih ke arah vertikal atau berdiri ya Seperti pakai smartphone pada umumnya Oke, sekarang kita lihat ke sisi kanan Ada mikrofon di sini, lalu ada tombol volume dan tombol power Lalu kalau di atas ada grill speaker di bagian atas ya Di sisi kiri ada SIM tray hybrid yang bisa untuk single SIM plus 1 microSD Up to 1TB Lalu untuk di bawah ada headphone jack 3.5mm Ada USB-C lagi dan ada grill speaker Ya, jadi speaker nya stereo ya, kuota sendiri sudah lumayan oke lah ya Suara nya cukup bagus untuk kelas harganya Tapi jangan dibandingkan dengan yang Tab S Series, beda kelas banget speaker nya Nah, beralih ke belakang di sini ada kamera utama beresolusi 8MP dengan kemampuan merekam video sampai 1080p 30fps Tidak ada LED Flash di sini Lalu kalau beralih ke depan di bezel atas terdapat kamera selfie 2MP dengan kemampuan merekam video 720p 30fps Dan perhatikan ini, yang menarik sekali di atas kamera ini ada earpiece Ya, ada speaker untuk kita kalau mau dipakai nelfon sih Jadi ini benar-benar seperti smartphone berukuran 8,7 inci layarnya Ya, jadi kita bisa nelfon dengan posisi benar-benar seperti nelfon pakai HP biasa Nah, bicara soal layarnya, ini adalah layar 8,7 inci PLS Ini layar sekelas IPS ya Resolusinya 1340x800px Yang rasanya sih oke-oke saja mengingat layarnya ini 8,7 inci Ini bukan yang 10 atau 12 inci Untuk refresh rate di 60Hz Dari color gamutnya, hasil pengukuran kami di gamut cover nya itu di 78,8% sRGB Dan volume di 83,8% sRGB Ya, memang agak terasa di sini bahwa warna konten di layar seperti kurang mantap gitu ya Tapi bagi kami, selama bukan untuk editing konten yang butuh akurasi warna tinggi Harusnya sih tidak terlalu masalah Untuk baca buku, untuk nonton video ya Layarnya cukup-cukup saja ya Tidak sampai yang membuat sakit mata atau terlalu pucat-pucat banget Tidak juga Biasanya kan kalau layar IPS yang di laptop yang kurang oke itu adanya di kisaran 60-70% sRGB Ini masih 80-an masih oke lah Nah, dari segi kecerahan layar Karena maksimum brightness yang kami dapat ada di kisaran 500 nits Baik di mode manual brightness maupun auto dengan simulasi outdoor Brightness nya itu maksimum nya memang tetap di kisaran 500 nits Ini sudah cukup terang untuk indoor Dipakai saat siang terik matahari juga masih cukup kelihatan sih sebetulnya Terkait touch sampling rate, ini belum ada info dari Samsung Tapi selama pemakaian kami belum merasakan ada delay-delay yang mengganggu gitu Nah, untuk kalian yang penasaran apakah layarnya ini bisa untuk S Pen? Sayangnya tidak ya, kita sudah coba pakai S Pen yang ada di kami tapi tidak berfungsi di layar ini Tapi kalau mau pakai Stylus Universal Harusnya bisa, sama dengan semua HP atau device yang pakai layar sentuh lainnya ya bisa gitu Cuma memang tidak dapat presisi seperti kalau pakai Stylus S Pen itu Nah, untuk spesifikasi internalnya, SoC nya pakai Mediatek Helio G99 Ya, kalau yang dulu pakai Uni SoC T618 Sekarang pakai Helio G99, nanti kita lihat peningkatan seperti apa ya kalau kita benchmark ya Nah, untuk RAM dia pakai 4GB dan storage nya ada di 64GB Sayangnya ini tidak ada varian RAM dan storage yang lain, hanya ada 4-64 saja Tapi jika butuh storage tambahan, kan bisa pakai microSD Setidaknya untuk file-file multimedia seperti foto dan video dan beberapa aplikasi untuk nonton film lainnya Kan bisa nyimpen ke microSD itu, bisa terbantu lah ya Nah, langsung pertama kali dinyalakan storage nya itu yang bersihnya untuk internalnya itu yang bisa dipakai ada di kisaran 40GB Sisanya sudah dipakai untuk sistem dan juga untuk beberapa aplikasi bawaan Nah, lanjut untuk baterai, ini adalah baterai 5100mAh Untuk charging dia support sampai dengan 15W Nah, untuk sensor dia lumayan banyak ya Astrometer, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor Dan sayangnya sih untuk gyroscope belum ada di sini Tapi di sini menarik ada Geomagnetic Sensor, berarti harusnya untuk GPS bisa, nanti kita tes ya Nah, lanjut untuk security nya, dia pakai Face Unlock di sini dan di sini ada juga Samsung Knox Ya, mantep! Sayangnya memang fingerprint scanner belum tersedia di sini Untuk OS dia pakai One UI 5.1.1, ini sudah Android 13 Nah, terkait update OS Samsung ini dijanjikan 3 kali Android update dan 4 tahun security update Ya, ini mantep banget ya, panjang banget sebetulnya untuk harga segini Nah, untuk fitur One UI di sini ada cukup banyak, tapi memang belum selengkap tablet S-series Ya, harganya juga bisa 1 per 8, 1 per 10 nya ya Nah, untuk fitur-fitur menarik yang kita bisa temukan di sini, contohnya Dia masih punya Edge Panel Ini menu shortcut yang kita bisa akses dari samping layar seperti ini ya Shortcut yang bisa kita pilih ada macam-macam Seperti list aplikasi, list kontak, menampilkan weather, menampilkan tool seperti kompas, penggaris dan lain sebagainya bisa di sini Kemudian ada Taskbar, ini fitur yang tadinya ada di Tab S-series, tapi ternyata diturunkan juga ke Tab A9 ini Taskbar ini fungsinya mirip seperti Taskbar di Windows juga Jadi di bagian bawah layar akan terisi dengan daratan aplikasi yang bisa kita atur, mau dipakai untuk app apa saja Jadi meskipun kita lagi dalam app tertentu, kita bisa memanggil aplikasi yang lain itu dengan cepat Switching nya itu bisa cepat, tidak perlu balik ke Home dulu Jadinya di sini, proses multitasking jauh lebih efisien ya Nah, selain dari aplikasi, ada bagian Taskbar nya juga bisa menampilkan recent apps Jadi jika ada aplikasi yang baru saja kita buka, saat keluar dari aplikasi Maka aplikasi itu akan masuk dalam recent apps di Taskbar ini Dan kalau kita butuh panggil kembali, ya mencet saja di Taskbar nya, cepat balik lagi ke situ Lalu fitur berikutnya adalah Multi Windows, ini salah satu kemampuan yang kami tidak menyangka Bisa hadir di template Android dengan RAM cuma 4GB Kita bisa buka 2 aplikasi dengan posisi split screen seperti ini Dan kita masih bisa menambah Floating Windows seperti ini Floating Windows nya itu kita bisa menambah sampai 5 aplikasi lagi Dan aplikasi nya ini belum ada yang menutup sama sekali Kalau lebih dari 5 aplikasi, belum bisa ya Untuk bisa membuka aplikasi sebanyak ini sekaligus dengan RAM 4GB Ini merupakan kemampuan yang luar biasa menurut kami Lalu kemudian ada fitur Quick Share Ini adalah protokol transfer file wireless untuk sama perangkat Samsung Saat ingin mengirim file kita, tinggal pilih Quick Share Lalu pilih nama perangkat Samsung si penerimanya Lalu beres, langsung kirim saja file nya Dan ini terkirim dengan sangat cepat Mau kirim banyak foto bukan masalah, mau kirim video juga tidak ada masalah Lalu tentunya di sini juga ada fitur terkait ekosistem lainnya Di sini ada Auto Switch Buds, ada Link to Windows dan lain-lainnya Seperti yang kita bisa lihat di menu-menu fitur ini ya Kemudian di sini juga ada Secure Folder Berkat hadirnya Knox, kita juga bisa menggunakan Secure Folder di tablet ini Fitur ini penting untuk kalian yang mau menyimpan dokumen, foto atau video Mungkin yang sifatnya rahasia Kenapa rahasia? Pokoknya sifatnya rahasia ya Jadi dengan fitur ini akan ada folder khusus yang hanya bisa dibuka dengan persetujuan penggunanya Jadi misalnya kita mau pinjamkan tablet ke orang lain Tapi kita tidak mau orang itu mengakses file pribadi kita Tinggal taruh saja di Secure Folder Mereka tidak akan bisa mengakses file tersebut Atau contoh kasus lain, katakanlah tablet ini dicuri dan bisa dibuka Entah bagaimana mereka tahu cara membuka kodenya Tetap saja mereka akan butuh kode atau password berikutnya untuk masuk dalam Secure Folder Jadi super aman Kemudian di sini juga ada Samsung Kids Untuk kemercanaan memberikan tablet ini ke anaknya Terutama yang masih kecil Fitur Samsung Kids ini akan bermanfaat untuk menjaga anak kita Supaya tidak kecanduan menonton atau main game di sini Ketika kalian mau kasih tablet ini untuk anak bermain Baiknya masuk ke Samsung Kids saja dulu Supaya orang tua bisa mengatur aplikasi atau tampilan apa yang diizinkan Serta orang tua juga bisa mengatur screen time si anak Nah ini yang paling penting banget Di dalam Samsung Kids ini juga berisi banyak pilihan game yang ramah untuk anak Aplikasi edukasi dan menggambar juga ada di sini Itu tadi baru sebagian Ada lagi fitur-fitur seperti Separate App Sound, Side Button, Daily Board dan sebagainya Kayaknya kepanjangan kalau mau diceritakan semuanya Yang jelas kalau bicara software Yang paling penting di sini adalah Yang satu ini punya Play Store dan servis-servis dari Google juga ada Jadi kalau tadi bicara soal keamanan untuk anak Tentunya mau dikasih anak, kita bisa dikasih Google Family Link Jadi orang tua bisa meng-set semua privilege Sesuai dengan kebutuhan anaknya, sesuai dengan umur anaknya Kita bahkan bisa mantau anaknya lagi ngapain? Nginstall software apa? Berapa lama dipakainya? Bisa banget tuh Ya itu untungnya kalau ada Play Store-nya ya Oke lanjut ke konektivitas Untuk yang kami pegang ini adalah varian 4G Tapi tersedia juga yang Wi-Fi Only Untuk Wi-Fi nya dia pakai Wi-Fi 5 dan Bluetooth nya versi 5.3 Nah dengan adanya Bluetooth ini tentunya memungkinkan kalian untuk menggunakan keyboard dan mouse juga Ini membuat dia bisa berubah menjadi sarana komputasi yang lebih menarik lagi Ya banyak kan pakai keyboard dan mouse di sini Sayangnya memang kalau untuk NFC tidak ada, tapi wajar-wajar saja Dan untuk Wi-Fi sharing itu sayangnya juga belum didukung di sini Jadi kalian masih harus menggunakan konektivitas seluler kalau mau berbagi konektivitas data Tapi ya bisa kalau mau berbagi dari seluler, pakai hotspot itu bisa Yang tidak bisa dilakukan adalah mengambil Wi-Fi lalu di sharing lagi, itu yang tidak bisa Untuk display output sayangnya MHL nya belum ada juga di sini Oke sekarang kita lanjut untuk pengujian benchmark ya Hasil skor ini kita dapatkan semua tanpa pakai kipas peningin Untuk Antutu 8 kita dapat Rp 279.000 Di sini kita tidak bisa pakai Antutu 9 atau Rp 10, karena itu butuh RAM lebih dari 4GB Untuk Geekbench 6, Single Core 734 dan Multi Core di 1734 GFX Benz 1080p T-Rex Offscreen 63 fps 3DMark Slingshot Extreme, grafik skornya di 2385 3DMark Wildlife Stress Test Best score di 1261 dengan lowest score di 1248 Stability 99% Untuk CPU Throttling Test Selama setengah jam kita lihat kestabilannya ada di 79% Untuk gaming dengan PUBG Mobile, setting frame rate nya baru terbuka, saya ingin sampai Ultra saja Artinya cuma sampai 40 fps Saat dimainkan dengan setting Smooth Ultra, frame rate nya cukup stabil di 40 fps Performanya lancar tanpa ada frame drop yang mengganggu Tapi 40 fps masih belum asik nih untuk kompetitif sebetulnya ya Cuma ya tidak apa-apa lah ya Lanjut ke Mobile Legends Setengah tertinggi yang terbuka di grafiknya itu di High dan frame rate nya di High juga Berarti kita bisa dapat 60 fps Dan mau dimainkan berapa ronde pun, ya tetap saja Dia 60 fps Mulus, lancar, tidak ada masalah Layar juga besar, enak nih ya Lanjut ke Subway Server Game ini berjalan di 60 fps juga Lancar tanpa masalah ya Sesuai dengan layar saja, 60 fps ya Nah, kalau untuk Genshin Impact, bagaimana? Ya prosesor sih kuat sih Tapi kami kurang rekomendasi game ini untuk RAM 4GB Dengan smartphone apapun atau tablet apapun Sedikit catatan, kalian harus ingat kalau sisa storage bersihnya juga cuma 40GB Sedangkan game ini ukurannya sudah sekitar 30GB Artinya kalau kalian ingin salah satu game ini Storage kalian langsung sisa sedikit banget dan cepat banget penuhnya Kalian bisa cek sendiri ya Untuk aplikasi seperti Whatsapp aja sudah habis berapa giga di smartphone kalian Tapi Genshin Impact di sini masih bisa dipakai untuk stress test lah Untuk lihat permukaannya bagaimana kalau kita stress pakai game yang seberat ini Nah, setelah dimainkan selama 30 menit itu layar ya terpanasnya di 38 C Bodi belakang terpanas di 39 C Jadi, suhu segini sih tergolong adem-adem saja Jadi, bisa dipastikan kalau kita main game-game yang lain harusnya tidak ada masalah Adem-adem saja ya Nah, lanjut untuk pengujian baterai Local Video Playback 1080p itu kita dapat 18 jam Hasil yang oke lah ya Lumayan saja untuk layar sebesar ini Ingat, layarnya gede nih jadi masalah yang bikin boros itu biasanya layar besar memang Lalu untuk YouTube Streaming 1080p non HDR 30 fps Itu selama 30 menit kita dapatkan baterai turun 4% Untuk mainan TikTok selama 30 menit baterai turun sekitar 5% Sementara untuk Genshin Impact 30 menit di bawah 60 menit baterai turun sekitar 9% Jadi, tidak bisa dibilang super-super irit banget tapi ya Namanya juga sebuah device dengan layar besar ya Untuk charging, tabletnya sendiri memang support hanya sampai 15 Watt Tapi charger yang kami pakai memang charger Samsung yang 25 Watt Harusnya compatible sih Untuk dari 0-50% dia terisi dalam waktu 54 menit Sementara untuk 0-Full dia butuh waktu 2 jam 46 menit Ini belum terhitung sebagai charging yang cepat ya Jadi, saran kami charging nya malam saja saat mau tidur Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera Tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya Oke, sebetulnya untuk kebutuhan video call itu lebih asik Kalau orientasinya sesuai dengan penggunaan tablet ini ya Yaitu vertikal Jadi, mata kita dengan kameranya itu akan lurus Pandangannya akan lurus Tapi karena ini membuat video di YouTube ini jadi banyak kosong jadi kiri kanan nya Untuk pengujian kali ini saya pakai mode horizontal saja atau landscape Oke, ini adalah video selfie nya di mode landscape Hasilnya seperti ini Kamera selfie kan di sini ya Cuman umumnya kita sebagai pengguna tuh akan cenderung liatnya ke layar sih Jadi, kalau kamera posisi di situ Kita kalau ngadep layar jadi enggak Arah pandangnya itu enggak lurus ke kamera Ini masalah kebiasaan aja sih sebetulnya Jadi, baiknya kalau emang kalian mau lagi video call dan pengen tegak lurus ke kamera Ngadepnya ke sini Oke, kalau kita ngomongin kualitasnya Ini saya kasih tau dulu tempat saya merekam ini adalah di studio Dengan lighting yang proper ya teman-teman Dan saya sangat menyarankan juga kalau kalian pakai kameranya ini di lighting yang proper juga Nanti kita akan bandingin di lighting ruangan biasa juga kok Tapi untuk sekarang, saya mau kasih lihat Walaupun resolusinya cuma 720p 30fps Tapi kalau kita bandingkan dengan webcam laptop Itu hasilnya jelas lebih baik dari tablet ini ya teman-teman Mungkin editor bisa kasih lihat di sebelah sini mungkin ya Kasih split screen Biar teman-teman bisa lihat kalau misalnya kamera dari tablet Samsung Galaxy A Type A9 ini tuh Lebih baik kan memang webcam laptop pada umumnya Walaupun sama-sama 720p 30fps Ini sama-sama di lighting yang proper BTW Sedikit tips juga Supaya pencahayaan gak gelap terang-gelap terang Atau kurang konsisten Teman-teman bisa kunci sebetulnya Kalau kayak gerak-gerak kayak gini kan teman-teman bisa lihat tuh Lightingnya kadang bisa gelap terang sendiri Berubah-berubah pencahayaannya Itu tinggal di tap aja di layarnya Nanti ini exposure akan kunci Di open kita gerak-gerak kayak gimana Lightingnya tuh gak bakal berubah Gitu ya teman-teman Oke ini adalah video selfie-nya Dengan kondisi lampu studio-nya saya matikan Jadi cuma ngandungin lampu di atas aja Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya Terlihat memang kalau kualitasnya menurun Jadi memang baiknya tuh pakai lighting yang baik lah Jangan terlalu gelap juga di ruangannya Tapi menariknya Kalau kita bandingkan lagi dengan webcam laptop Yang saya suka di sini tuh Frame rate-nya masih stabil ya teman-teman Masih 30fps Jadi videonya masih terasa mulus Kalau pakai tablet yang satu ini Kalau di webcam laptop terasa udah patah-patah kan Nah kalau ditanya apakah bisa dipakai untuk telepon seperti smartphone Ya ini bisa ya Udah dibahas dari tadi ya Earpiece atau speaker untuk telinga itu Ada di dekat kameranya Bahkan untuk telepon biasa Proximity sensor pun bekerja Mematikan layar saat telinga di dekatan ke earpiece Sayangnya untuk WhatsApp Proximity sensornya belum berfungsi kayaknya Lalu kalau dia nanya Apakah GPS-nya bisa berfungsi? Bisa banget Bahkan karena ada fungsi kompas Jadi bisa menunjukkan arah muka itu kemana Jadi mau dipakai buat navigasi Enak banget Mau dipasang di mobil Bisa banget yang satu ini Lanjut ke pengujian lain-lainnya Untuk Netflix dia bisa L1 Jadi bisa streaming Full HD Untuk YouTube HDR streaming ini sayangnya belum support HDR Untuk resolusi yang bisa di support itu sampai dengan 1440p 60fps Playback di resolusi ini lancar tanpa lag-lag yang mengganggu sama sekali Untuk haptic feedback, vibration motornya tersedia di sini Lumayan ya Handphone banget sih memang Soalnya tablet lain yang lebih mahal ini Ada yang tidak punya haptic feedback sama sekali Sepertinya Samsung memang merancang dia Untuk bisa dipakai seperti handphone yang besar banget Nah untuk harga Sejauh ini memang adanya cuma varian yang RAM 4GB Dengan storage 64GB aja Untuk Tab A9 WiFi di Rp 2.299.000 Lalu untuk yang LTE atau 4G itu di Rp 2.799.000 Nah untuk hal yang perlu diperhatikan Pertama, by default tidak ada charger di dalam box Dan kita belum tahu apakah setelah tanggal 5 November Akan dapat charger lagi Tapi diperhatikan saja kemungkinan-kemungkinannya Karena yang udah-udah ini sering banget ada yang nge-bundling dia dengan charger Lalu bicara soal charger, kemampuan chargingnya Sebetulnya ini agak lambat ya Tidak kencang-kencang amat Lalu dia memang tidak ada S Pen-nya Tapi harga segini sih, tidak banyak komplain kita ya Kemudian kemampuan kameranya memang belum yang paling oke Terutama kamera selfie-nya yang hanya 2MP Perekaman video juga 720p 30fps juga Dan dia belum punya fingerprint scanner di sini Untuk warna layar juga bukan yang paling colorful Sebenarnya cukup saja untuk konsumsi konten Lalu ini storage-nya sih yang agak disayangkan Hanya 64GB Jadi pengguna harus lebih perhitungan nih dalam menginstall aplikasi Dan memastikan apakah 64GB ini cukup ya Kalau untuk foto dan video sih masih aman lah Masih ada slot microSD Buat nonton-nonton masih aman Aplikasi-aplikasi buat nonton itu Biasanya masih bisa diarahkan ya Kontennya ke microSD Cuma memang terkenanya di WhatsApp gitu ya Dan aplikasi-aplikasi kalau menginstall banyak tuh Ya tentunya akan mengisi internal storage-nya Nah dari si kelebihannya Ya ini Helio G99 performanya terhitung kencang untuk kelas harganya Lalu untuk yang satu ini punya kemampuan selular 4G ya Dan bisa dipakai untuk ngelepon Seperti smartphone biasa Ini menarik sekali Kemudian One UI dengan segala fiturnya ya Ada Samsung Kids pula di situ ya Update OS-nya juga panjang Dapat 3 kali update OS Dan 4 tahun security update itu udah panjang ya Ukurannya juga compact banget Untuk sebuah tablet enak banget dipegang tangan satu nih Tentunya kalau mau dibawa traveling juga jadi nyaman banget ya Nggak ngabisin tempat banget Lalu speaker-nya udah stereo Udah punya dual microphone juga Ya ada earpiece-nya juga di sini Netflix udah bisa L1 Masih ada haptic feedback pula Mau dipakai buat GPS-GPS-an juga masih enak di sini Dan dengan segala kemampuannya ini Varian 4G-nya ini sebetulnya kalau dibandingkan sebelumnya Ini turun harga cukup jauh ya Oke pertanyaannya Jadi dengan kemampuannya ini untuk siapa? Tablet yang satu ini Ya yang pertama tentunya buat yang mencari Tablet 2 jutaan dengan kemampuan 4G Karena nggak selalu kita bisa dapetin wifi ya nggak? Untuk mereka yang susah dapat koneksi wifi Ya tentunya tablet ini akan jadi solusi yang baik Lalu kemampuan seluarnya ini juga membuat tablet ini Tidak bergantung pada internet pihak lain Seperti hotspot dari smartphone kita Ya tentunya kalau kalian dari tempat yang wifi itu gampang diperoleh Ya bisa saja berhemat dan ambil varian wifi-nya Kemudian ini juga cocok buat anak sekolah Layarnya cukup besar dibandingkan smartphone ya Lebih nyaman buat aktifitas Jangan lupa parental control tersedia di sini ya Kemudian untuk device multimedia Nonton sini asing juga sih Karena speaker nya itu juga sudah dua speaker Buat baca-baca juga enak Mau dibawa lagi pepergian gitu Nonton Wah enak banget yang satu ini Dan yang unik dan saya tidak mengira bahwa saya akan menyebutkan ini Ini adalah untuk semua yang mencari Sebuah device pengganti smartphone dengan layar besar Jadi hanya mau pakai satu biji doang nih Bisa Ya zaman dulu banyak yang bisa Tapi zaman sekarang sudah agak jarang Sudah agak susah mencari yang bisa seperti ini Jadi sebuah tablet mungil Yang bisa diperlakukan benar-benar seperti smartphone Ya jadi intinya buat kalian mencari tablet Android 2 jutaan Yang punya konektivitas 4G Ya dan yang tadi tuh ya Mungkin mencari yang bisa buat dipakai Seperti smartphone Yang satu ini adalah kandidat yang super-super menarik Saya Didi Irvan, Jagat TV TV Terima kasih telah menonton